Halo Sobat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya kalian Sobat? Semoga kalian semuanya dalam keadaan yang sehat ya Amin Untuk video kali ini kita akan mencoba membahas Penyebab Marmarques Crash di Kota Amerika Circuit Dan kita ketahui bahwasannya Marmarques adalah King of Kota Amerika Tetapi kenapa dia bisa terjatuh? Kalian mungkin penasarannya Sobat ya Jangan lupa klik tombol subscribe dulu untuk melanjutkan ke videonya Oke Sobat, sebelum kita lanjut ke informasi tersebut Kita coba tengok untuk videonya Nah, disini kita ketahui Pedro Acosta disalib oleh Marmarques Dengan kecepatan yang tinggi ya Dia menggunakan kecepatan yang sangat luar biasa Pedro Acosta mencoba menyalib kembali Marmarques Tetapi dia tidak bisa Pedro Acosta mempunyai kecepatan yang sangat-sangat luar biasa Di belakang Marmarques Marmarques pun melakukan pergerakan yang sangat-sangat epic Melakukan manuver yang luar biasa Sehingga membuat Pedro Acosta kewalahan Nah, disini kita lihat bahwasannya Marmarques lihat disini Untuk gaya balapnya dia agak berubah Bukan menjadi rider di Ducati Melainkan dia seperti rider pada waktu mengendarai sepeda motor Honda Lihat nih Nah, disini Nah, disini Marmarques akhirnya terjatuh dan crash Ketika Marmarques memimpin untuk pertama kalinya Sebagai pembalap Gresini Ducati Di pertengahan balapan MotoGP Amerika 2024 Kemenangan kota kedelapannya Dan kemenangan MotoGP pertamanya sejak 2021 Tampaknya akan segera tercapai Namun, beberapa saat kemudian Juara dunia 8 kali itu terjatuh di tanah Setelah tiba-tiba kehilangan posisinya Di tikungan ke-11 Dan ini yang dikatakan Marmarques setelah dia terjatuh Kami perlu mengambil sisi positifnya Kami bertarung di grup teratas itu Kami mencoba untuk memimpin balapan Namun sayangnya Perasaan hari ini bukan yang terbaik Saya kesulitan dalam mengerim depan Oleh karena itu Saya berkata It's okay Cobalah untuk memimpin perlombaan Dan mari kita lihat Apakah akan ada kemenangan Namun Sesampainya di tikungan sebelas Perasaan tak enak itu Kembali saya rasakan Dan perlu mengerim Tiga atau empat kali Itulah mengapa Saya meningkatkan kecepatan Dan kehilangan bagian terdepan Tetapi terlepas dari itu Kami terus berkembang Saat pemanasan Kami melakukan perubahan Yang juga membantu saya Untuk menjadi pemenang Dan Marques mengungkapkan lagi Dengan kata-kata Sayangnya di tikungan pertama Saya melebar Karena kontak antar pembalap lain Dan banyak pembalap yang saling menyalip saya Saya lalu memulihkan dua posisi Saya sempat pulih Tapi kemudian saya harus Banyak memperlambat Agar tidak memukul Martin Dan Bagnaya Menyusul saya lagi Saya mencoba untuk memejar Jadi kecepatan ada Levelnya ada Itu yang sangat penting Sekarang Kami berangkat ke Jerez Kami akan terus berkembang Dan mari kita lihat Apa yang bisa kami lakukan di sana Selangkah demi selangkah Kami semakin dekat dengan orang yang teratas Nah Itu yang dikatakan Mar Marques Jadi kalian sudah tahu ya Sofya Untuk penyebab Mar Marques terjatuh Adalah gara-gara pengreman Dan kalau kita lihat di sini Untuk gaya manuver Mar Marques Juga menggunakan Riding style Seperti di Honda Repsol Sehingga dia Terlalu nge-push sekali Untuk sepeda motornya Atau kuda besinya Sangat-sangat disayangkan Untuk posisi Mar Marques Sekarang turun gridnya Oke Sobat Mungkin itu dulu saja Video kali ini Dan akan kita bahas kembali Video menarik Tentang MotoGP Di video berikutnya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah Dadah